Saat Kapol Restabe Semarang bingung jelaskan peran tersangka tawuran yang libatkan pelajar SMK GRO. Kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO, 17, yang ditembak Aib Daro Big Zanuddin, 38, anggota satres narkoba Pol Restabe Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar dua kelompok gangster yang bertika yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok. Duel antar gangster ini menjadi dali polisi atas tindakan Aib Daro Big untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan empat tersangka meliputi Michael Pesachlukmana, 20, DP, 15, ED, 15, dan HRA, 15. Tiga orang merupakan dari kelompok Seroja dan satu orang dari Tanggul Pojok. Selain itu, polisi menyertakan pula sejumlah barang bukti senjata tajam di antaranya celurit panjang hampir satu meter warna merah yang diklaim polisi merupakan senjata milik GRO. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, anggota gangster dari kelompok Seroja, DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Ia senjata paling panjang itu milik almarhum tapi disita dari saya, Iujar DP di Mapol Restabe, Semarang, Rabu, 27 November 2024. Kapol Restabe, Semarang Kombes Irwan Anwar kemudian menanyakan apakah senjata ini celurit merah dari kamu? Ia, eh jawab DP. DP mengaku berasal dari kelompok Seroja tapi ketika terjadi tawuran ikut bergabung ke kelompok korban yakni Tanggul Pojok. Saya nyasar ke kelompok Tanggul Pojok. Makanya, saya tidak kenal sama GRO, jikatanya. Dalam peristiwa ini, Kapol Restabe, Semarang, sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Jadi, di TKP, lokasi, pertama, mereka tawuran. Mereka itu tidak tahu kawan, tidak tahu lawan. Saya agak bingung juga menjelaskannya. Makanya dengarkan sendiri, keterangan DP, IB beriruan. Polisi ketika rilis tersebut juga menayangkan empat video. Tiga video merekam adegan kejar-kejaran yang diambil dari handphone tersangka Michael Pesach Lukmana dari kelompok Seroja. Satu video lainnya, berupa aktivitas polisi melakukan penggeledahan senjata tajam milik kelompok Seroja. Selain empat video, polisi juga menyodorkan dua rekaman video CCTV. Kombes Irwan mengatakan, mengambil beberapa rekaman CCTV di depan Masjid Al-Amin Bamban Krep Ngalian dan depan minimarket seberang masjid. Rekaman, menunjukkan kejar-kejaran. Semua alat bukti ini kemudian akan kami rangkai untuk mengkonstruksikan alat bukti, yaterangnya. Dia melanjutkan, ketika tawuran antar dua gangster ini berpapasan dengan anggota Sat Narkoba Polresta Besemarang atas nama Aib Daro Bigza Anudin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.